Selanjutnya, selanjutnya, terus, lagi ini, Imam dan Kohen, begini ya Bapak-Ibu Saudara, ada banyak istilah di dalam Alkitab LAI yang Bapak-Ibu Saudara pegang saat ini, meminjam istilah dari bahasa Arab, bahasa Arab gitu ya. Jadi kayak istilah kemarin itu berkat sama berkah gitu ya, itu kan pinjam istilahnya bahasa Arab. Karena memang Alkitab LAI pertama diterjemahkan oleh orang Muslim gitu. Kalau Bapak-Ibu baca sejarahnya, LAI, Alkitab terjemahan, LAI pertama kali diterjemahkan oleh siapa? Orang Muslim, Abdul Qadir namanya, orang Malaysia. Jadi beliau cendekiawan, Malaysia, dia satu-satunya orang yang bisa menerjemahkan pada waktu itu. ke dalam bahasa Indonesia. Makanya, kalau Bapak-Ibu pernah, ini terutama yang sudah sepuh ya, pernah baca Alkitab terjemahan lama, masih ada kata masjid. Betul ya? Pernah baca enggak nih? Saya pernah loh Bapak-Ibu Saudara, yang terjemahan lama sekali. Kata masjid, kemudian kata salat, jadi doa dulu di Alkitab ditulis dengan kata salat. Sembayang, salat gitu. Nah ada jejak-jejaknya yang tertinggal. Salah satunya adalah imam. Dan nama Tuhan. Nama Tuhan Allah itu, kita mengadopsi itu dari orang Arab. Jadi kata imam dan kohen. Nah di dalam kitab suci, kata imam, kalau Bapak-Ibu Saudara menemu kata imam, itu merupakan terjemahan dari kata Ibrani, kohen. Diterjemahkan dari kata kohen. Tetapi kata imam dalam bahasa Indonesia sendiri, mengadopsi dari bahasa Arab yang berarti pemimpin. Ingat ya. Jadi tadi, kamu lah bangsa yang terpilih, koma, yang bertugas sebagai imam. Imam. Jadi orang pilihan, diberi tugas sebagai imam. Orang kudus, orang percaya, diberi tugas sebagai imam. Dalam kerajaan. Kerajaan Tuhan. Jadi imamat yang rajani, itu Bapak-Ibu Saudara kalau gak tahu, artinya adalah bertugas sebagai imam di kerajaannya. Kerajaan Tuhan. Supaya kita gak salah kaprah, mengartikan kamulah orang pilihan. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani, itu menyatakan kamu bekerja sebagai imam. Paham ya Bapak-Ibu Saudara? Jadi tetapi kata imam itu beda, dengan kata kohen. Masalahnya di situ, Bapak-Ibu Saudara. Kalau imam, itu kalau Bapak-Ibu buka kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya pemimpin. Tetapi poin tiga, padahal kohen dalam bahasa Ibrani, itu memiliki arti yang berbeda. Banyak dengan kata imam. Nah masalahnya di situ, makna kohen, itu beda banyak sekali dengan kata imam. Maka saya tetap pertahankan memakai kata kohen. Jadi kalau diterjemahkan ya tadi, Kamulah bangsa yang terpilih. Kohen yang melayani, atau yang diberi tugas sebagai kohen kerajaan Tuhan. Itu beda. Kalau di dalam bahasa Inggris itu priest, priest itu lebih betul. Priest itu kalau diterjemahkan kohen itu lebih betul. Priest ya. Kalau imam, itu agak beda. Selanjutnya. Yang selanjutnya.